Intro Sepedahan di tengah pandemi COVID-19 memang sedang naik daun Di masyarakat maupun di ibu kota Seperti saya sekarang ini, saya lagi siap-siap nih Mau sepedahan keliling kota Tapi yang harus diingat, harus tetap patuhi peraturan di jalan raya Demi keselamatan bersama Gak mau dong lagi asik-asik sepedahan? Eh di tilang Trend bersepeda lagi banyak dimenati masyarakat Tua muda, pria wanita pada suka cari kesenangan berkeringat dengan sepeda Berhenti dulu mbak Selamat sore mbak Sari pak Pak, ini teman apa saya diberhentiin Kan saya jalurnya udah benar Saya juga gak melawan arus Mbaknya sudah benar Sudah lewat di jalur sepeda Dan tidak melawan arus Cuma ada yang kurang mbak Apa tuh? Mbak kurang memakai helm Untuk keselamatan dirim mbak Dan juga memakai masker Karena sekarang sedang ada wabah Pandemi virus corona Ya, saya bawa sih pak Mbaknya harus pakai kelengkapan itu Apalagi helm Penting untuk keselamatan banyak Sekarang silahkan mbak dipakai masker dan juga helmnya Nah, masker udah, helm udah Ada lagi gak sih pak? Peraturan lain dari kepolisian untuk pesepeda kayak saya ini? Nah, ada banget Sesuai dengan pasal 122 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Ada 3 poin yang penting Poin yang pertama adalah Pesepeda dilarang untuk berpegangan Dengan kendaraan bermotor Mungkin pak pernah lihat Anak-anak kecil lagi naik sepedaan Terus sambil berpegangan dengan sepeda motor atau mobil Supaya sepedanya kencang atau tidak capek saat menggoes Nah, itu sangat berbahaya banget mbak Terus poin kedua adalah Sepeda dilarang mengaitkan benda-benda yang dapat menimbulkan kecelakaan kendaraan yang di belakangnya Dan poin ketiga adalah Pesepeda harus berjalan di jalur sepeda yang telah disiapkan oleh pemerintah Seperti itu mbak Nah, kalau menanggar poin-poin di atas tadi Akan dikenakan sanksi mbak Akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 299 Sanksinya adalah sanksi pidana kurungan selama paling lama 15 hari Dan juga denda semaksimal 100 ribu Aduh, mbak lama juga ya dendanya Iya, itu mbak Tapi sekarang saya jadi tahu gimana caranya bersepeda dengan aman dan juga nyaman Mantap Bapak makasih banyak ya, ini hormasinya Sama-sama Saya lanjut sepeda lagi Silahkan, silahkan Utamakan keselamatan dalam berkendara mbak Dari Kepolisian dan Dishub DKI telah mengatur jam operasional jalur sepeda Sudirman Tamrin di pagi dan sore hari Untuk weekdays, pagi harinya jam 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat Dan jam 4 hingga 6 sore waktu Indonesia Barat Dan di weekend, paginya jam 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat Serta jam 4 sore hingga 7 malam waktu Indonesia Barat Sampai saat ini, bersepeda dinilai menjadi aktivitas yang aman Untuk menjaga kebugaran di tengah pandemi Namun, hak dan kewajiban pesepeda belum terjamin Angka kecelakaan sepeda berbanding lurus dengan peningkatan penggunanya Kemudian jumlah total di dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Juni itu berjumlah 78 orang Ada pun rincian korbannya adalah meninggal dunia ada 2, luka berat ada 11, luka ringan ada 65 orang Bersepeda disambut baik oleh Pemprov DKI yang bahkan menganjurkan warganya pakai sepeda sebagai transportasi menuju kantor Namun, karena sudah mulai banyak yang sepedaan, maka aturan pun diperjelas demi kenyamanan bersama antar pengguna jalan Sepedaan memang seru, tapi supaya tetap aman, jangan lupa untuk pakai pelindung diri Mulai dari helm dan juga masker Lengkapi juga sepeda kita dengan lampu Jaga-jaga nih kalau In People mau sepedaan di malam hari Dan yang paling penting, tetap patuhi peraturan di jalan yang berlaku Dari keselamatan bersama Saya Asini Putri, In Today, In People's Way Terima kasih